Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan kami di kandang entok kandang bah kasro pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal entok yang berganti bulu untuk teman-teman yang sedang menggeluti usaha ternak entok pembipitan hal yang sering dihadapi adalah adanya entok yang berganti bulu tapi tidak masalah walaupun ada kekurangan pas entok berganti bulu tapi juga ada kelebihannya contoh dari kekurangan saat entok berganti bulu yaitu yang pertama dia akan berhenti berproduksi yang kedua konsumsi pakannya relatif lebih banyak dari biasanya karena untuk proses pembentukan bulu-bulu baru kemudian untuk keunggulan saat entok berganti bulu itu setelah berganti bulu selesai bulu dia akan kelihatan lebih bersih lebih mengkilap dan lebih cantik tentunya kemudian entok yang berganti bulu dia akan memiliki postur tubuh yang sedikit lebih besar lagi dari sebelumnya karena umurnya dia juga kalau fase awal itu paling tidak dalam waktu satu tahun dia berganti bulu jadi dia berumur satu tahun berkisar antara satu tahun dan tubuh mereka semakin besar ini dia teman-teman penampakan entok entok kami yang baru selesai proses pergantian bulu dia tampak lebih cantik teman-teman dia tampak lebih besar lagi dan yang diharapkan setelah entok berganti bulu biasanya produksi telur juga akan meningkat karena sistem produksi mereka itu sudah semakin matang ini indukan kami teman-teman ini yang habis ganti bulu ini juga habis ganti bulu hampir selesai ini dan dia tampak lebih besar lebih bersih dan lebih menyenangkan kalau kita memandangnya untuk kebanyakan peternak lain mungkin merasakan saat berganti bulu dia ingin menjualnya karena mereka itu tidak berproduksi telur tapi kalau di kandang kami ini kami tetap merawat mereka karena ya paling tidak cuma sekitar dua bulan lah pergantian bulu dan mereka akan siap bertelur lagi jadi kita tidak susah payah untuk mencari indukan indukan baru kita rawat saja yang sudah ada insyaallah mereka kedepannya lebih produktif karena mereka sudah lama juga di kandang kita jadi kalau kita beli baru lagi proses penyesuaian kandangnya juga nanti akan lebih lama dan kita kadang-kadang menemui kendala bibit yang kurang bagus atau entok jenis yang kurang bagus dan lain sebagainya jadi udah kita punya saja ini teman-teman kita teruskan merawat mereka ke depannya mudah-mudahan produktifitas telurnya meningkat dan bisa untuk menunjang perekonomian kita semua oke teman-teman salam peternak entok salam sukses untuk kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati